Di hari pertama Lomba Pesparawi ke-12 Setana Papua di Kaimana, kategori Solo Remaja Putra Provinsi Papua Barat, dimenangkan oleh kontingan Kaimana dengan perolehan nilai 81,33 sehingga berhak memperoleh champion. Kami datang untuk memuliakan Tuhan lewat lomba dan kami datang untuk menang. Itulah moto panil dan harapan setiap peserta dalam suatu... kontingan Kaimana berhasil mencapai champion pada Lomba Pesparawi ke-12 untuk kategori Solo Remaja Putra tingkat Provinsi Papua Barat. Dalam kategori ini hanya 8 peserta yang mengikutinya dari 13 kabupaten kota di Papua Barat. Para dewan juri yang menilai penampilan setiap peserta Lomba terdiri dari Ronald Pohan sebagai juri ketua, untung perlindungan si Haan dan Delima Simamura sebagai juri anggota. Para peserta membawakan lagu wajib Imanku ciptaan Beno Manabung dengan lagu pilihan Tuhan Kau Penolongku dan Bersama Yesusku ciptaan Relin Kuka. Dari 8 peserta, dewan juri memutuskan kebupaten dan kota Sorong, Sorong Selatan, Fak-Fak, Manokwari, dan Maibrat hanya puas mendapat perak. Sedangkan Teluk Bintuni dan Kaimana berhasil memperoleh gol. Namun Kaimana yang berhasil keluar sebagai pemenang dan berhak memperoleh champion. Salah satu dewan juri, untung perlindungan si Haan mengakui bahwa secara keseluruhan potensi yang dimiliki 8 peserta sangatlah baik karena semuanya saling bersaingan. Meski demikian, seprofesional seorang peserta di atas panggung tidak boleh ada kesalahan apapun karena hal tersebut akan mengurangi perolehan nilai. Setelah menimpa, mengingat, dan memperhatikan, maka dewan juri menetapkan perolehan medali emas perak dan perunggu pada Besparawi G-12 Setanah Papua tahun 2017 di kota Senja Indah, Kaimana untuk Provinsi Papua Barat. Kabupaten Kaimana jumlah nilai 81,33, gold medal, medali emas, nomor undi 7. Dengan demikian, champion diperoleh dengan peserta dengan jumlah nilai 81,33, nomor undi 7 dari Kaimana. Demikian, sebuah keputusan juri, dewan juri mutlak dan tidak dapat diganggungkan. Dari-nya berpesan kepada seluruh kontingen dari Provinsi Papua maupun Papua Barat, bahwa potensi seni suara dari anak-anak Papua yang luar biasa perlu ditingkatkan karena dengan memuji Tuhan, kita akan semakin rendah hati. Ada yang sebenarnya sangat baik, tapi melakukan kesalahan yang sangat fatal. Jadi, ya itu memang nasib dunia dalam tanda kutip pertunjukan. Begitu Anda di panggung, Anda tidak boleh melakukan kesalahan. Seperti kalau melihat American God Talent atau American Idol, Simon selalu bilang, begitu sudah di tahap berikut, ini seperti tahap provinsi begini, saya tidak mau ada kesalahan ini, saya tidak seperti Simon bilang begitu. Jadi, memang karena ini mau mewakili provinsi menuju nasional, tidak ada lagi toleransi untuk kesalahan sebenarnya. Baguslah, tingkatkan saja, tingkatkan saja ini, potensi yang sudah ada luar biasa. Tapi jangan bosan-bosan meningkatkan kemampuan, dan jangan merasa jago. Itu yang paling penting dalam bernyanyi, khususnya untuk memuji Tuhan. Semakin kita mau memuji Tuhan, semakin menundukkan diri lain. Dalam kategori Solo Remaja Putra, Kabupaten Manokwari yang diunggulkan dengan menurunkan sang juara Peswarawi tingkat nasional, terpaksa harus puas diurutan ketiga dengan medali perak. Dari Kabupaten Kaimana, Cimita Bisu mengabarkan, Kabupaten Manokwari yang dihormati,